Saudara permukiman yang terendam banjir membuat warga desa Munggub Bantok, Kecamatan Sintang, Kalimantan Barat terpaksa mengungsi. Warga mengungsi dan mendirikan tenda darurat di hutan dan juga memanfaatkan sejumlah sekolah dasar. Banjir yang merendam permukiman setinggi lebih dari 2 meter membuat warga desa Munggub Bantok, Kecamatan Sintang, Kalimantan Barat mengungsi ke kawasan hutan yang tidak terendam banjir. Di hutan yang berlokasi tidak jauh dari permukiman ini, warga mendirikan sejumlah tenda. Sudah lebih dari sepekan, warga menempati tenda-tenda sederhana ini termasuk ibu hamil, anak-anak dan juga lansia. Bersama sanak keluarga, warga juga membawa sejumlah barang. Tendanya sekitar 13 tenda sementara waktu dan jiwanya kurang lebih 200-an lebih jiwa. Itu gabung dengan yang di sekolah juga? Iya, gabung dengan yang di sekolah juga. Belum yang di seberang sungai, belum yang kesanaknya lagi ke arah sana. Kenapa memilih buat tenda darurat? Sekolahnya tidak muat atau bagaimana? Sekolahan tidak muat yang pertama, yang kedua jauh dari rumah pribadi mereka. Jadi ini lebih dekat ya? Lebih dekat dari perumahan gitu. Warga yang mengungsi di hutan telah menerima bantuan dari Kementerian Sosial. Pemerintah Kecamatan meminta perangkat desa terus berkoordinasi agar kebutuhan dan kesehatan warga selama mengungsi dapat terpenuhi. Ibu hamil, anak-anak dan lansia juga akan dipindah ke posko penampungan di pusat kota jika banjir tak kunjung surut. Biasa yang kita sebut tenda pengungsi itu kan layaknya tenda yang bagus, yang ya fasilitas pendukungnya ada. Tetapi ini karena tadi bicara kearifan lokal tadi tidak bisa mengungsi ke tempat yang lebih layak. Akhirnya mendirikan tenda-tenda darurat yang masih dekat dengan rumahnya. Alasannya supaya bisa mengontrol barang-barang yang ada di rumah. Ini satu atap kan sudah tenggelam. Hanya orang yang rumahnya lantai dua yang masih bisa tinggal di rumah. Barang-barang sudah dinaikkan ke lantai dua. Tetapi rata-rata di sini rumahnya kan hanya lantai satu. Jadi himbuan saya melalui kades juga. Kalau kondisi seperti ini terus-menerus juga sebenarnya menyulitkan. Tadi yang ada yang sakit, ibu yang sudah menjelang melahirkan sebaiknya memang harus di-vakuasi ke Sintang saja seperti itu. Selain bantuan bahan makanan, warga juga diberikan pemeriksaan kesehatan dan obat oleh petugas poskesmas Sungai Durian yang turut serta. Karena sumber penerangan mengandalkan generator set, warga juga mengharapkan ada bantuan bahan bakar minyak. Tempat mengungsi warga di hutan ini hanya bisa diakses melalui jalur sungai.